Terima kasih telah menonton Kalau sudah mari kita lanjut Teman-teman netizen yang budiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan Keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang Maha Kuasa Pemilik langit, bumi dan seluruh isinya Senang sekali saya RD Hartoran Kembali akan menemani kalian berkeliling Pada episode kali ini Dan yang pertama saya bawa kalian menemui Spiderman pare-pare yang sedang melakukan Kampanye satu kantung sampah setiap hari Selama setahun Halo semuanya Salam jumpa ketemu lagi kita hari ini Dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantung sampah Di sekitar sini dulu ya Setelah pantai, sini lagi Bukit lagi, pokoknya dimanapun Kita sempat, kita harus menyempatkan Satu kantung setiap hari, selama setahun Mari kita lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman netizen Sampah di sekitar sini kebanyakan sih itu Bekas-bekas snack Ada juga botol plastik Ada Kantungan plastik Itu banyak di sini Bungkus terokok juga ada Mari kita lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman! Tanpa terasa satu kantung cukup Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bantu kita Dengan membagikan postingan-postingan kita Tentang kampanye lingkungan ini Karena ngomong aja itu Bullshit, omong kosong Bergeraklah Mari turun bersama Karena itu yang akan jadi contoh bagi masyarakat Kalau cuma ngomong-ngomong Hah apa itu Terima kasih, salam jumpa Baik teman-teman netizen Setelah kampanye bersama Spiderman kelar Selanjutnya saya ajak kalian menuju rumah kopi sweetness Di Cempai, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Nah kebetulan selama beberapa bulan ini Saya sedang mengikuti training Bagaimana sih menjadi roster kopi yang keren gitu Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini Pengetahuan saya tentang biji kopi Dan teknik roasting kopi Semakin bertambah Tentunya karena banyak belajar Banyak bertanya Kalau misalnya gak paham Harus bertanya Jangan sok tau Nanti malah runyam hasilnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman satu bulan penuh awalnya saya hanya belajar mengenal karakter biji kopi saja Itu bulan berikutnya baru kemudian mengenal kopi hasil roastingan Setelah tiga bulan barulah saya dikenalkan dengan salah satu mesin roster terbesar di Sulawesi Selatan ini Dan itu ada di rumah kopi sweetness di Cempai ini Terima kasih telah menonton! 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 Setelah melakukan tugas dengan mengemas paket kopi untuk dikirim ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan Selanjutnya saya menuju ke MG Food Kebetulan kakak Gina itu pengen banget makan pisah ya Dan jadilah kita bawa Giska dan Gina ke tempat keren ini MG Food Pare-Pare Terima kasih telah menonton! 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 Tampilan MG Food sendiri memang instagramable banget ya teman-teman ya Keren sekali tuh kiri kanan keren Kalau untuk foto-foto sih pokoknya pas banget nih kayaknya ini Cahaya fotonya itu semakin didukung oleh warna dari ruangan ini sendiri Jadi ruangan MG Food itu cahaya sedikit hangat ya Jadi kalau foto itu pokoknya hasilnya akan cerah dan luar biasa Meski pakai HP apapun ya HP kentang, eh HP kentang bisa HP kentang itu yang mana sih? Saya juga gak tahu kentang itu maksudnya apa itu Puas foto-foto dan melihat koleksi Gundam yang juga banyak disini Sepertinya Gizky itu enggak pulang teman-teman Ya terpaksa kita membujuknya Janji akan membawa dia belanja mainan dulu sebelum pulang ke rumah Aduh Baik teman-teman luar biasa Seperti yang untuk episode kali ini cukup Sekian dulu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kali ini Sampai ketemu besok dan salam jumpa